Intro Seorang lansia di Tanjung Pinang mengalami sejumlah luka lebam di bagian wajahnya. Wanita berusia 70 tahun ini diduga menjadi korban perampokan. Peristiwa perampokan itu terjadi di Gang Pulau Pandan, kilometer 5 Tanjung Pinang pada Rabu sore kemarin. Ketua RT setempat terifaiatan mengatakan, kejadian perampokan terjadi di rumah haja maimunah wanita usia 70 tahun itu terjadi pada Rabu sore kemarin. Dari informasi anak korban, ketika itu ibunya sedang sendirian di rumah dan kemudian ada orang tidak dikenal mengetok pintu. Ketika dibuka, perampok itu langsung memukul ibunya dan mengambil sejumlah barang berharga seperti cincin dan gelang emas. Pencuri itu masih di rumah, mungkin ketok pintu. Nah ketok pintu, mungkin ibu itu buka pintu, langsung takat leheran mungkin ya. Sehingga ibu itu tidak bisa menjerit. Pak, ada enggak bapak tanya sama ibu itu? Pelakunya kenal enggak atau? Pelakunya ibu itu orang ini enggak bapak kenal, tapi wajah orang itu kenal ibu ya. Orang itu agak muda. Kenal? Pernah lihat bukan? Enggak pernah lihat, tapi wajah itu kelihatan kan? Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Angkatan Laut dan peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Hasandi, GoTV News, melaporkan.